Sejak kapan Pasar 16 Ilirado? Selalu banyak cerita di sini. Di sini kita bisa jingung kalau hidup ini keras. Pasar 16 jadi pusat perekonomian untuk kota Palembang. Bahkan Sumatera Selatan. Terus ngapalah Pasar 16 ini pacar rami? Ngapalah pacar jadi pasar besar sama ini? Dan sejak kapan Adonya Pasar 16? Kita akan bahas lebih dalam. Tapi sebelumnya, Mang Dayat izin untuk insert dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur dari Mang Dayat. Mohon dukung Mang Dayat untuk selalu ngangkat dakwah, sejarah, budaya dan wisata kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya dengan men-subscribe dan klik tanda loncengnya. Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wong Palembang ada di Pangku Sari Adi Jonjong. Pasar 16 Ilir pastinya ada di Kelurahan 16 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang. Namunnya di daerah pasar, singgonya rami itulah. Menkaum Hawaii ini ladas niat pokoknya. Kalau di tempat lain kate, di 16 ini biasanya ada tulah jualannya. Yang nak berdagang, baik di Palembang ataupun di Dusun-Dusun, ambik gerosirannya di sini juga. Pasar 16 Ilir tidak sekedar pasar, tapi juga sebagai pusat peradaban. Jadi pasar 16 ini adalah pasar bersejarah di Kota Palembang. Nah ini patut untuk kita jago, Mang. Dari pasar inilah, ini bukan hanya sekedar pasar nih, tempat kita untuk jual, beli bukan. Tapi di samping dari situ, kalau kita lihat dari sisi yang lebih luas, pasar ini sudah melahirkan banyak cerita, banyak interaksi kebudayaan, dan juga interaksi perekonomian. Jadi ini salah satu yang ikut menciptakan peradaban di Sumatera Selatan, dan Palembang khususnya. Di balik pesatnya pasar 16, pastilah ada cerita asal mulo, ngapo pacak jadi pasar. Sejak kapan lah pasar 16 ini adoh? Sebelum awal abad 20, awal abad 20 ini 1900an. 1900an. Oke. Nah itu adalah tempat pedagang-pedagang cungkukan. Artinya hamparan. Tanpa bangunan yang higienis, yang dibangun oleh Belanda nantinya. Artinya dari sebelum-sebelum abad ke 19, pasar 16 itu sudah menjadi ke lokasi tempat bertemunya wong-wong untuk berdagang? Ya, betul. Belum diketahui pastinya kapan pasar 16 ini pertama kali adoh. Tapi diprediksi sejak masa Kesultanan Palembang lah adoh. Pasar 16 diawali sebagai tempat, yaitu tete pertemuan penjual dan perbeli, dengan kondisi seadohnya. Barulah di awal tahun 1900an, pasar 16 ini mulai dibangun oleh kolonial Belanda. Ini berarti di atas abad ke-19 nih, awal abad ke-20. Akhirnya pemerintah Belanda ini, kan itu ini disempat, ada Belanda nih yang ada di Palembang. Di Palembang ini. Di masa Kesultanan Palembang. Iya. Tapi di samping kita tuh juga merasakan, ya hal yang gak lemak lah adanya Belanda. Tapi di samping itu, Belanda ini juga memperbaiki, yang namanya bangunan-bangunan di Palembang ini. Gak salah satunya bangunan pasar, yang membangun itu sebagai bangunan yang permanen. Dan memperhatikan higienis. Jadi kalau Belanda, itu dia punya master plan kota. Jadi dia sudah membuat master plan kota, oh disini tempat perniagaan, oh disini tempat perbudangan, disini tempat real estate, atau tempat tinggal orang-orang Belanda. Ini tempat tinggal orang-orang Arab dan sebagainya. Nah itu semua tuh sudah diplankan. Jadi pihak Belanda itu, menjadikan kawasan Pasan 16 itu, sebagai kawasan perniagaan, perdagangan. Karena sebelumnya, itu sudah menjadi pasan. Elir ke seberang ulu, Beren seklentir menangku rindu, Maikete ketenggu panjang, Singguk kau kakak sesayang. Nah kita harus tahu man, kalau di Palembang ini, ada dua pasar kan, yang tertua nih. Ada pasar 16 yang tua ya man, ada pasar 16, terus ada juga pasar sekana. Oh termasuk tua sekana ya? Tua, tua. Terus itu emang. Jadi di masa Belanda itu, sudah ada pasar 16, dan juga ada juga pasar sekana. Nah kita bisa lihat tuh, kedua pasar ini. Itu berkembang kan. Dan kenapa sih bisa berkembang? Kita tahu di sana, selain di depannya itu ada sungai besar, sungai Musi, di sampingnya itu ada sungai kecil, nih, anak sungai. Di pasar 16 ada anak sungai Tengkuru, sementara di pasar sekana, ada anak sungai, sekana. Cuman, cuman anak sungai Tengkuru, yang di pasar 16 ini ditimbun sama Belando. Jadi yang dibangun Belando tuh, aku bayi dulu disitu? Iya. Jadi gedung-gedung man ya. Jadi gedung, kalau kita lihat di pasar 16 sekarang ini, ada gedung yang baru dibangun, tapi ada juga gedung yang sudah lama, emang yang... Masih aduh? Aduh man, aduh. Jadi, perhatikan lah, kalau misalnya di pasar 16, coba sekali-sekali kita nyingkuk tuh, di paling atas gedungnya, itu ada angkut tahun man. Yang paling jelas terlihat, misalnya dari Ampera tuh, aduh, salah satu gedung tuh, angkut tahunnya 1924, di atas gedungnya. Nah, itu mencirikan, bahwa gedung itu, memang dibangun tahun 1924. Tetapi, kalau bangunan yang limu lantai, sekarang itu, itu baru man. Jadi, dibangun itu tahun 90-an. 90-an. Jadi, dibangun, karena sempat terjadi kebakaran, di pasar 16 itu. Untuk rekonstruksi bangunan, nih, itu, beberapa bangunan di pasar 16 itu, kontraktornya itu, dari Agnis Arab. Nah. Oh, yang bangun itu? Iya. Jadi, itu bisa, kalau misalnya, kita keliling di pasar 16, agak itu, aduh, salah satu bangunan tuh, tulisannya tuh, alimunea. Nah, itu salah satu kontraktor yang, membangun, bangunan di pasar 16. Untuk berdiri dan berkembangnya pasar, pastilah tempat yang bagus, tidak cukup. Apalagi lah, faktor, yang membuat pasar 16 ini, terus berkembang. Bahkan dari masa ke masa, sampailah sekarang ini? Jadi, salah satu yang menyebabkan, pasar 16 itu, bisa berkembang pesat, itu adalah lokasinya, yang strategis. Dengan adanya, di depan sungai besar, sungai Musi, dan di samping, pasar 16 itu, dulunya, aduh, namanya sungai Tengkuru. Anak sungai ya, anak sungai Tengkuru. Jadi, pasar 16, bisa dilewati, oleh kapal-kapal besar, dari depan tuh, dari anak sungai Musi, kemudian, yang kecil-kecil, perahu kecil, itu bisa melewati, anak sungai Tengkuru. Masuk sampai ke dalam. Benar, jadi masuk sampai ke dalam. Oke. Nah, sebagai pusat, perdagangan ini, di Palembang, ini banyak, dan komoditas, yang diperjual belikan. Emang daya tau kan, kalau Palembang itu, kaya dengan sumber daya alam. Iya, benar. Dari mulai jaman-jaman Sriwijaya, itu yang dikenal, rempah-rempah, sampai jaman Belando, Palembang tetap, jadi rebutan dengan karetnya. Iya, benar. Benar. Nah, itu juga yang menjadi, Palembang itu, punya salah satu pusat pasar nih. Karena ramai ini. Dengan adanya sumber daya alam itu, kita tuh jadi, rame. Banyak yang, datang, ke Palembang, dan banyak sumber daya alam, yang didagang ke. Jadi, pecah kato mamang tadi, ado namonyo, rempah-rempah, gitu, banyak. Dan itu juga terjemahin, di makanan-makanan Palembang. Rempah-rempah, banyak dijual di situ, pakaian-pakaian. Terus itu, banyak juga, kaya barang-barang mewah. Barang-barang mewah ini, maksudnya, barang-barang pecah belah, yang, biasanya ini, atis Tionghoa yang jual. Misalnya, langgu-langgu hias, iya, benar-benar. Banyak juga dijual, kaya baju-baju. Baju-baju, kaya gitu. Nah, Mang Dayat harus tahu, Mang, sangkin, besaknya, perdagangan di Palembang. Di tahun 1946, itu ada namanya Mr. Hermani, utusan dari pusat. Dia itu, berjalan ke Sumatera. Salah satunya, Sumatera Selatan. Saat dia berada di Palembang, dia terkejut, dengan keadaan Palembang, di tahun 1946. Wah, luar biasa itu. Kenapa terkejut? Karena perdagangan di Palembang ini, sangat ramai. Bahkan, dia mengatakan, perdagangan di Palembang, jauh lebih ramai, daripada perdagangan yang ada di Jakarta. Bisa kebayang, Pak? Padahal sebelumnya, kita itu perang. Tapi dengan cepatnya, kita itu, naik lagi perdagangannya itu. Bahkan, bisa dibayangin, kita itu, perdagangannya lebih ramai, daripada yang di Jakarta. Jadi, kata Mr. Hermani, itu tadi, berbagai macam, barang dagangan, didagangkan di Pasar 16. Terus, taksi-taksi, oplet-oplet, itu banyak menunggu di Pasar 16. Nah, itu menariknya Pasar 16. Jadi, dia pusat perbelanjaan, pusat perdagangan, tapi dia juga menyimpan sejarah yang panjang. Kalau jingok kondisi Pasar 16, alang keraminya, di momen tertentu, nak nyelok ke kaki besaro. Pertanyaannya, perbedaan Pasar 16 sekarang, dengan di masa kolonial dulu. Perbedaan yang pertama kali besok kita lihat, itu adalah kerapian, itu pertama kerapian. Kita bisa lihat, jadi ada salah satu foto, yang pernah melihat di awal abad 20, bahwa Pasar 16 dulu, rapinya. Jadi, mirip kota-kota tua. Kota tua, pernah ke kota tua Jakarta, misalnya. itu mirip. Kan mungkin, di Eropa, pernah nyawa kota-kota itu lalu. Emang kayak di Eropa. iya bener. Nah, kalau sekarang kan beda, ini agak sedikit lebih ramai. Nah, kita kaca jingok dewe lah, cek mandok kalau yang sekarang. Tapi intinya, kalau di masa kolonial, itu rapi, tertata. jadi memang pusat perbelanjaan, dan ramai, dan tertata. Jadi, semua pedagang itu ada di los-los. Iya, dan kiosnya pun, itu tuh terawat. Itu yang kedua ya. Jadi, kios-kios, kalau kita lihat, perhatikan, ini kios yang bagian lantai 1B, ini dipakai. Kita lihatlah, ke lantai 2, lantai 3, aduh yang tidak berkacau lagi. Aduh yang kacaunya ditutup seng. Aduh kan, aduh yang ditutup dengan abu, kayu misalnya. itu perbedaannya. Itu bisa dibilang setelah kemerdekaan, mak. Setelah kemerdekaan. Jadi, setelah penduduk di Palembang itu, semakin ramai, semakin ramai, sudah tuh, sudah banyak orang yang nak berdagang. Ini kan dulu kan, bumi putra, gitu tuh, jarang, yang dapat bisok kios, kayak gitu kan. Atau berdagang langsung. Paling gitu tuh, kayak berdagang, hasil-hasil kerajinan tangan, kayak gitu kan. Sementara yang punya kios-kios kan, rasanya sulit, kita tuh nak punya kios yang bumi putra ini. Nah, setelah kemerdekaan kan, punya kebebasan yang lebih nih. Itu, yang bumi putra yang tadinya terjajah nih, akhirnya nih bebas nih, bisa sekolah, bisa berdagang. Nah, mulailah nih, kayaknya nak berdagang nih. Jadi mulai, rami gitu pasal 16. Iya, dan kebijakan juga, tidak seketat di masa Belanda pada saat itu. Dari kacamatu sejarawan, apa harapan untuk pasal 16 ini? Jadi kita harus sama-sama jago pasar 16 ini, untuk bangunan-bangunan yang lamu, itu kalau besok kita, yang rusak tuh di renovasi. Misalnya nih untuk warno nih, nggak punya warno pasar 16 itu, nak merah, kuning, hijau, warno wani. Lagi tren. Lagi tren. Itu lah, meloi tren. Meloi tren. Apa mengetahui, isensi aku yang tercimpa dalam sejarah itu. Iya, benar. Nah, kita boleh meloi tren, tapi ya tren yang bagus, baiknya gitu. Terkadang kalau segalunya jadi dibuat warna-warni ini, apa nih maksud warno ini? Kan itu pertanyaan kita. Sementara pasal 16 ini kan, pasar bersejarah. Nah, itu yang harus kita jago. Harapannya, Bang, pasar 16 ini bisa lebih rapi lagi, terus bisa lebih bersih, terus untuk parkirnya, tempat parkirnya busur disediakan. Karena di masa Belanda itu, emang benar-benar serapi itu gitu. Nah, maksudnya itulah obrolan kami, mengdaya bersama sejarawan Palembang, Ibu Helen. Mudah-mudahan obrolan kita ini bisa menambah kasanah pengetahuan kita tentang kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya. Kalau ada salah-salah kata, baik dari narasi ataupun video, kami memohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay Terima kasih telah menonton!